Intro Halo semuanya, apa kabar? Disini Kuda Hitam Imsilif Hendrika, terombang ambing di lepas pantai Norwegia karena mengalami kerusakan mesin setelah semalaman diterjang badai berat di lepas pantai Norwegia Intro Imsilif Hendrika melakukan panggilan darurat pada Senin malam 5 April 20 10 awak dievakuasi dari atas kapal, sementara 4 sisanya memutuskan untuk terjun ke laut tetapi seluruhnya 14 awak kapal itu telah diselamatkan oleh tim penyelamat Norwegia Dramatis, proses penyelamatan yang sulit hanya menggunakan seutas tali penarik dari helikopter Tim penyelamat harus melalui perjuangan ekstra berat, angin, dan tingginya gelombang membuat kapal tak stabil yang justru dapat membahayakan nyawa mereka Kapal karugi itu juga membawa sebuah kapal pesiar layar yang bergaya sport cruiser yang diperkirakan nilainya lebih dari 300 ribu euro Keterangan dari manajer proyek administrasi pesisir Norwegia menjelaskan kepada awak media lokal NRK Ada resiko kapal bisa terbalik dan tenggelam Kapal itu membawa 350 ton minyak termasuk jika di dalamnya 50 ton solar sebagai bahan bakar Dan jika kapal itu tenggelam, otoritas Norwegia khawatir Solar dan bahan bakar minyak bisa tumpah dari tangki mengakibatkan pencemaran Data IS menunjukkan bahwa Emsleef Hendrika saat itu berada sekitar 50 mil di barat laut Alessun Dimana kondisinya saat itu berbahaya dengan ketinggian gelombang mencapai 15 meter Informasi terakhir, kapal Emsleef Hendrika kini sedang ditarik dengan aman ke pantai menuju pelabuhan Norwegia Alessun Operasi penarikan dimulai hari Rabu Setelah kapal menyimpang dari lintasan Terobang ambing menuju pantai Mendorong otoritas maritim untuk segera bertindak Uuuuh, menegangkan Sekian info dari Kuda Hitam Terima kasih atas waktunya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye